Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Bondowoso, Hari Patrian Tono yang viral karena menari TikTok bersama seorang wanita di atas meja kantor memperoleh sanksi penurunan jabatan sebagai staff bagian umum Pemkap setempat. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga atau Kadispora Bondowoso, Hari Patrian Tono yang viral akibat video TikTok akhirnya mendapatkan konsekuensi atas perbuatannya. Jebatan hari sebagai Kadispora diturunkan menjadi staff bagian umum Pemkap Bondowoso. Meski jebatan diturunkan, namun pakatnya masih tetap sama yang digulungkan 4C Pembina Utama Muda. Dapat respon apresiasi karena sudah sesuai. Sebelumnya, Hari Patrian Tono mendadak menjadi perbincangan karena membuat video TikTok di atas meja kantor dinas bersama seorang perempuan. Untuk sementara, pelaksana tugas atau PLTK Dispora Bondowoso akan diisi oleh Sekretaris Dispora Dretno Wulandari. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, Ayus melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.